Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe Jom kita mengaji bersama Let's go Dan apakah amalan Siapakah orang yang Allah paling cinta Dan apakah amalan yang Kalau saya buat Nercaya Allah akan cinta kepada saya Dua soalan dia tanya Nabi jawab Orang yang paling dicintai oleh Allah Orang yang paling dicintai Allah Adalah orang yang paling bermanfaat sekali kepada manusia Sebab itu kalau kita muha sabah Kita duduk di aman perdana ni Memberi mampat tak kepada orang Kalau kewujudan kita memberi mampat Kita dicintai Allah Tapi kalau kewujudan kita dan keluarga kita Menyusahkan semua orang Menjerit macam orang gila dalam rumah parking Suka hati ni contoh Contoh-contoh sahaja Sampah buang rata-rata Pasang radio memekak Sampai lorong lapan pun boleh dengar Orang sampai penuh Bila lah dia berhenti jadi orang Maknanya kita tidak memberi mampat Tapi kalau kewujudan kita Menjadi mampat kepada orang di sini Kitalah orang paling disayangi oleh Allah Dan Nabi menyambung lagi Wa ahabul amal ilallah azawajal Sururun yudukhiluhu ala muslim Amalan yang paling Allah cintai Apakah dia tahajud Semayang malam Tidak Amalan yang paling dicintai Allah adalah Engkau memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim Allah Kita memberikan kegembiraan kepada orang Itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Tapi ya bagi kita yang duduk dalam servis Tuan-tuan duduk di masjid surau Kita yang bekerja penjawat awam Bukan senang nak suruh orang semua suka Bukan senang nak suruh orang semua gembira Macam kita jaga masjid surau Kalau kita anggap kita ni customer service Jemaah kita dia akan menilai Kita punya service ni dua kali Pertama perceive service Yang kedua expected service Tak dapat dua-dua Perceive service Khidmat yang dirasakan Yang expected service Khidmat yang diharapkan Sebab itu dalam kita nak menyantuni orang Bila layanan yang dia terima Sesuai seperti yang dia expect Dia harapkan Maka kualiti layanan kita Akan dipersepsikan sebagai kualiti terbaik Kalau klik pada ikon yang senyum Dia akan letak senyuman Bukan yang gambar kuning tu Kalau tanda sikit lari pun lagi susah tuan-tuan Keluar tanda terus boleh nilai Bayangkanlah kesian bangladen tu Semua taruh muka masam Dan dia akan menunggu depan Tak selesa tu aku bagi masam ke dia Benda tu tak boleh undo lah Kalau layanan yang diterima Melampaui daripada expectation pelanggan Maka ia akan dipersepsikan sebagai kualiti yang ideal Mana jemaah datang surah Mereka dapat service yang beyond expectation Oh dia akan puji melambung-lambung lah Kita orang gini-gini masjid Dia suruh bagus Setiap kali imam nak semayang Dia tanya pendapat nak baca surah apa Ini imam terbaik Dia suruh imam ya tuan-tuan Kita nak baca surah apa Ada pandangan Kita sangat melayani permintaan jemaah kita Baik ya tuan-tuan Dia nak begitu pula Agakkan kita lah Boleh 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 Sejuk lah Slow sikit Suka-suka hati dia je Dia nak begitu Ini bukan sini tempat lain Beyond expectation Bukan yang diharapkan Sebaliknya kalau layanan yang diterima Lebih rendah daripada yang dia expect Maka layanan itu akan dipersepsikan sebagai buru Bukan senang Tapi bagaimana Nabi SAW Dia boleh santuni semua orang MashaAllah Nak kata beyond expectation pun tidak Tapi itulah Nabi kita Dia sangat menyantuni orang Macam kita Tuan-tuan ramai di sini kaki tangan awam Kaki tangan awam tuan-tuan Mana rakyat suka Rakyat Kalau tanya kepada rakyat Antara swasta dengan kerjaan Mana yang paling laju Semua orang akan kata swasta laju Semua kan Sebab orang letakkan satu persepsi Asal kaki tangan awak lembab Lembab bukan sembangang lembab 12 harokat lembab Lembab Menyelah lembab Apa sebab? Ini persepsi Kita tak boleh ubah Buatlah Servis macam mana Piagam pelanggan hebat Macam mana Jatah organisasi Kita ada ISO Serim sekalipun Persepsi tak boleh ubah Kita tak boleh nak gembirakan orang Padahal kalau banding Gawaman servant dengan swasta Swasta lah Banyak je Lembab je Tapi Tuan-tuan pergi fast food Restoran makanan segera Tak boleh sebut brand Ada kamera Tuan-tuan semua fast food laju Nama je fast Tak fast pun Bahkan kita setengah Burger fast food Kalau tak ada kotak dia Tuan-tuan ambil burger Tak atas meja Kucing tak makan Tahu benda-benda Rupa burger dia Melepet-melepet gitu kan Tapi ada orang kutuk Tak Sebab orang ada persepsi Swasta Cekap Tuan-tuan pergi bank Duit tuan-tuan dalam bank Ada 10-15 ribu Kadang-kadang pergi tengah hari Kaunter ada 10 Buka 2 Ada orang kutuk Tak boleh Cuba kita buat tanam Buat begitu Siap panggil DVD ke Complain Lembab Siapa sini ada pengalaman Tumpang buah air Kat tandas Ada kat tandas Tumpang buah air Kat bank Mana boleh Tak boleh Cik saya duit ada 20 ribu Tumpang ke jam Tahu leh Tak boleh Sofi Dia kata Cuba suruh masjid Tak ada tandas Apa jadi Orang kutuk rapat Nazir masjid Allah Tandas tak ada Padahal dalam Enakmen Sama selangor Faham mana-mana Tandas tak masuk Spesifikasi Undang-undang Petakbiran masjid Kami ni Hanya jaga rumah Allah Rumah setan Kami tak jaga Tapi expectation orang Rumah setan Kena lawa Kami pun jaga Rumah setan Tandas Rumah setan Kena nak membantah Faktah tu Tak ada bantahan Tak ada bantahan Lepas tu kami pernah Buat penilaian masjid Macam tu baik Kita pergi masjid dia Bagus Sistem file Bagus Semua bagus Resik Berjual beli Semua bagus Kotipannya telur Seberapa keluar Berapa masuk SOPnya ada Kami pergi tanah Pintu NC tercabut Tanya Nazir Asyik kontra Sangat Dalam masjid Jomel lah Masjid Suruh tandas Buat macam biasa Dia jawapan Dia memang Win betul lah Minta mahal Tuan Kita ni jaga rumah Allah Rumah setan Dia jaga Buat apa Juga jawapan Itu Habis potong lah Marka tandas Tak boleh Sebab Kalau orang potong Daripada tandas Dia akan infek Kepada kebersihan masjid Sedangkan Kauh-kauh itu Bat pertama Dalam bekah Jadi itu Premis kita lah Orang Orang Dia hukum masjid Suruh Tandas Betul Expectation Dia Sebab itulah Bukan mudah Nak mengembirkan orang Tapi malam ni Kita tengok Macam mana Nabi SAW Dia boleh Menyantuni 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 Orang Dan orang Pempuh hati Dengan dia Allah Ada beberapa Riwayat Yang kita boleh Tengok Nabi Mengajarkan Kepada sahabat-sahabat Dia bagaimana Kau nak Menyantuni Orang Sahabat Tanya kepada Nabi Ya Rasul Macam mana Nak gembirakan Orang Ya Rasulullah Bukan menda Senang Kata Nabi Begini Kau buat Tiga Perkara Yakshifu'anhu Kurbatan Au yakhti'anhu Dailan Au tatrudu'an Hujuan Engkau Konsentrik Tiga Ini dulu Pertama Sekali Yakshifu'anhu Kurbatan Engkau Hilangkan Susah hati Dia Hilangkan Gundah-gulana Dia Tuan-tuan Yang datang Kesurau Malam ni Semua ada Problem Kita semua Ada problem Di rumah Ataupun Tuan-tuan Sendiri Sedang Bermasalah Sedang Menghadapi Penyakit Ada Yang mungkin Sedang Cancel Sekarang Jangan Kopi Adalah Penyakit-penyakit Kita Jantung Urat Tersumbat Adalah Ada Dialisis pun Ada Kita datang Banyak sini Bawa masalah Masalah Family Masalah Anak-anak Masalah Duit Tak ada Jadi Kita Santuni Mereka Dengan Menghilangkan Kesusahan Bukanlah Orang tu Tak ada Duit Beri duit Gembirakan Sajalah Berikan Kata-kata Semangat Berikan Harapan-harapan Yang Munasabah Yang kedua Yang kedua Kata Nabi Ataupun Kau Bantu Untuk Bayarkan Hutang Oh Manusia Kalau kita Bayarkan Hutang Dia Ingat Kita Sampai Mati Betul Hadis Ni Saya ingat Bank Kena Gantung Besar-besar Letak Dekat Bank Tulis Dekat Khat Orang Yang Menghilangkan Hutang Masuk Surga Saya ingat Bank Tak berhenti Guna Ayat Itu Sehari Empat Kali Dia Telepon RM50 Terlupa Nak Bayar Hari-hari Dia Telepon Hari-hari Telepon Daripada Hari Mengandung Kita Mamam Miam Miam Letih Kita Yang Ketiga Nabi Sebut Yang Ni Kita Boleh Buat Hilangkan Kelaparan Ajak Makan Ajak Dia Minum Masjid Surah Habis Program Buat Makan Sebab Itu Kalau Masjid Surah Buat Ceramah Tak Makan Kena Sumpah Lah Nazir Apa Tahu Lagi Maulud Maulud Ceramah Sunat Selawat Sulat Makan Wajib Sebab Maulud Dengan Mulut Dekat Jadi Dia Kena Ada Makan Ini Selama Dia Tak Kurang Sikit Adab Budaya Kalau Johor Sambutan Maulud Dia Empat Bulan Empat Bulan Tradisi Johor Banyak Orang Jawa Betul Tak Ada Pakai Jumbah Kita Seperti Melayu Macam Kelurik Kawin Macam Pengantin Ceramah Ni Siap Pelamir Diarok Macam Pengantin Cerita Penceramah Masuk Siap Kompak Dia Memang Besor Betul Majlis Selawat Mahaban Duduk Bangun Tuan-tuan Sekali Bangun Duduk Bangun Lagi Habis Ceramah Makan Makan Tak Makan Nasi Biasa-biasa Ni Makan Kalau Belaw Batu Pahat Ramai Situ Nasi Ambeng Nasi Ambeng Engkong Botok-botok Botok-botok Ni Dia Sayu Sayu Daun Dia simpan Bawah tu Ada ikan Ikan Tak adalah besar Memadang Pencil Daun Tu yang banyak Segala Mak Nenek Daun Dia masuk Kecuali Daun teruk Dia takde Kalau daun teruk Dia masuk Sedap Ni Johor Punya Masya Allah Belum Lagi Allah Assalamualaikum Muhammad Dan itulah Tadi Kami Jaga rumah Allah Rumah Setan Kami Tak Jaga Membetul Jawaban Dia Memang Oke Tapi Macam Ni Ketika Tanda Seketika Kamar Air Ataupun Bilik Air Itu Tadi Tak Bersih Maka Impact Kepada Masjid Dampak Kepada Masjid 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 Kebersihan Itu Berawal Daripada Kamar Mandi Ataupun Bilik Air Yang Ada Di Masjid Kalau Bilik Air Bersih Bilik Air Itu Memang Suci Macam Itu Masjid Masjid Akan Selese Masjid Akan Baik Masjid Akan Bersih Dan Suci Macam Itu Karena Di Bab Kalau Kita Mengaji Kitab Ya Dimana Kitab Itu Bab Viki Macam Itu Pasti Yang Pertama Adalah Di Kitab Bulukul Maram Kalau Tidak Silap Nah Disitu Pasti Tohara Yang Pertama Karena Kenapa Tohara Itu Paling Penting Maka Daripada Itu Kawan Kawan Semua Kena Belajar Bab Tohara Ini Viki Tohara Ini Sangat Sangat Penting Sekali Dalam Menjalani Kehidupan Kita Agar Supaya Kita Bisa Mengetahui Mana Yang Najis Mana Yang Tak Bagaimana Membersihkan Najis Dan Lain Sebagainya Bagaimana Istilahnya Cara Cara Yang Harus Kita Lakukan Ketika Kita Membersihkan Najis Najis Itu Sendiri Jadi Ada Najis Ringan Ada Najis Sedang Ada Najis Berat Seperti Itu Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Sampai Selesai Terima Kasih Ustaz Badrisha Kita Bisa Istilahnya Menambah Ilmu Kita Dengan Mendengarkan Ceramah Ceramah Beliau Terima Kasih Sekali Lagi Buat Teman Semua Yang Sudah Nonton Video Sampai Selesai Terima Kasih Banyak Saya Pemin Untuk Diri Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax